Halo Tribuners, bertemu kembali bersama saya, Nimadela Srikarsiani Putri dalam segmen Berita Tribun Bali Akhir Pekan. Berikut berita Tribun Bali Akhir Pekan yang mungkin Anda lewatkan. 10 kota terbaik di dunia tahun 2021 bisa jadi referensi untuk dikunjungi bersama orang tersayang. 10 kota di dunia telah dinobatkan sebagai kota terbaik untuk ditinggali, dijadikan tempat bekerja dan berinvestasi, serta untuk dikunjungi tahun 2021. Ada pun daftar tersebut dibuat oleh Resonance Konsultasi yang merupakan perusahaan konsultasi global serta penasihat untuk bidang real estate, pariwisata, dan pembangunan ekonomi. Untuk mengetahui lebih lanjut, berikut Kompas.com merangkum 10 kota terbaik untuk ditinggali versi Resonance Konsultasi pada Sabtu 23 Januari 2021. Pertama, London, Inggris London menduduki peringkat pertama karena berada pada nomor 2 untuk kategori programming yang mencakup budaya, restoran, perbelanjaan, dan kehidupan malam setelah sebelumnya berada pada nomor 1 dalam kategori tersebut. Pandemi COVID-19 membuat masyarakat mementingkan aspek lain dalam kehidupan kota yaitu udara yang mudah dihirup. Di London, mereka telah memiliki ultra low emission zone yang menghukum mobil diesel di kota. 2. New York, Amerika Serikat Kota ini masuk pada peringkat kedua karena berada pada nomor 4 dalam top 5 kota dengan perusahaan Global Fortune 500. Sementara untuk naik live dalam programming, New York berada pada peringkat kedua karena ramai masyarakat yang begadang melakukan pesan antar. Restoran di sana beroperasi lebih cepat dari bisnis lain, hampir secara instan menjadi restoran take out dan pesan antar dimanapun itu dapat terjadi. Icon makanan dunia yang juga juru masak Momofoku, Noodle Bar, dan sejumlah restoran lain di dunia, David Chang, mengatakan dia pikir pesan antar akan mendominasi secara perlahan dalam satu dekade atau lebih. Namun hal tersebut sedang terjadi saat ini. Sementara untuk attraction, New York berada di peringkat 10. Selama beberapa dekade, kota tersebut mengalami peningkatan pariwisata. Tahun lalu sebanyak 64,2 juta pengunjung berbaur dengan penduduk setempat. 3. Paris, Perancis Dalam kategori produk, Paris memenangkan peringkat ketiga dengan airport connectivity yang menduduki peringkat kedua. Sementara itu, kota tersebut berada pada peringkat kelima dalam museum, peringkat ke-7 dalam attraction, dan peringkat ke-26 dalam park and outdoors, meski pemerintah berjanji untuk membuat lima kolam renang luar ruangan baru untuk Olimpiade musim panas 2024. Untuk shopping, Paris berada di peringkat ketiga karena terus meningkatkan pengalaman belanja dan adanya renovasi terhadap pusat perbelanjaan Atelier's Guide yang memiliki lebih dari 100 toko pada 3 lantai dan 25 restoran. 4. Moskow, Rusia Moskow berada pada peringkat ke-4 karena membuat banyak orang penasaran dengan persona yang ditawarkan. Hal ini membuatnya berada pada peringkat ke-14 dalam Google Trends selama setahun belakangan. Sementara untuk kategori lain, Moskow berada pada peringkat ke-4 dalam Airport Connectivity, peringkat ke-3 dalam Place, dan berada pada top 5 kota yang paling banyak diberi tagar dalam Instagram. Moskow merupakan kota simbol dan ikon karena memiliki dua situs warisan Unisco yaitu Red Square dan Kremlin. Untuk kategori programming, kota ini berada pada peringkat ke-6 dengan peringkat ke-3 dalam Point Culture. Untuk produk, kota ini berada pada peringkat pertama karena memiliki Treyakov Gallery dan Paskin State Museum of Fine Arts. Dua museum ini merupakan hal penting untuk memahami kontribusi Rusia terhadap budaya dunia. 5. Tokyo, Jepang Berada pada peringkat ke-5, Tokyo menyabut peringkat pertama untuk safety meski kerap dilanda gempa bumi, tsunami, dan angin topan. Untuk shopping, kota ini berada pada peringkat pertama untuk pengalaman kelas dunianya seperti pertokohan mewah Ginza. Sementara kategori lain, Tokyo berada di peringkat ke-6 dalam Kultur, ke-3 dalam Programming, dan ke-9 dalam Night Live. Terkait kehidupan malam, wisatawan bisa memilih apakah ingin menikmati pengalaman kehidupan malam di Shibuya, Kabukicho, atau Shinjuku sambil menikmati beragam jenis whisky. Dan dalam kategori restoran, kota ini menduduki peringkat ke-2 karena memiliki total lebih dari 100 ribu tempat makan yang dapat dinikmati penduduk lokal dan wisatawan. 6. Dubai Uni Emirat Arab Kota ini berada pada peringkat ke-6 karena terjadi peningkatan dalam pariwisata internasional dan destinasi bisnis. Hal tersebut membantu menarik penduduk kelahiran asing yang jeli di kota manapun di seluruh dunia dan membuat Dubai berada pada peringkat ke-16 dalam Educational Attainment. Dalam shopping, kota ini berada pada peringkat ke-26 karena mal yang paling sering dikunjungi di dunia yakni Dubai Mall yang berada di sana. Tidak hanya itu, kota tersebut merupakan rumah bagi Burj Khalifa dan City Land Mall yaitu pusat perbelanjaan pertama yang terinspirasi dari alam. Meski begitu, area luar ruangannya lah yang membuat Dubai berada pada peringkat ke-6 dalam kota terbaik untuk ditinggali. Sebab, kota tersebut menawarkan sejumlah olahraga ekstrim seperti skydiving melintasi Palm Island dan World Island, dun basing di gurun, serta berseluncur di atas pasir. 7. Singapura Kota ini berada pada peringkat ke-7 karena perusahaan-perusahaan dalam global 500 sekian berkembang. Hal ini membuat Singapura berada pada peringkat ke-30 dalam kategori tersebut. Selain itu, Singapura juga menawarkan berbagai atraksi seperti Orchin Road. Bahkan, bandaranya pun menjadi atraksi yang wajib dilihat oleh wisatawan. Sebab, Bandara Changi memiliki Jewel Changi Airport yang merupakan komplek retail dan hiburan bernuansa alam. Di sana terdapat jembatan kanopi dan jalur kaca yang menggantung pada ketinggian 75 kaki di udara. Meski begitu, atraksi sebenarnya yang ada di sana adalah Rain Forte atau air terjun dalam ruangan setinggi 7 lantai. 8. Barcelona, Spanyol Berada di peringkat ke-8, kota ini memiliki cuaca yang hampir sempurna sepanjang tahun, pantai, taman-taman ikonik, arsitektur yang memukau, serta perumahan warna-warni. Meski begitu, Barcelona berada pada peringkat ke-3 dalam nightlife karena pandemi COVID-19 membuat prediksi akan kapan penjelajahan bari gotik, kawasan gotik terbesar di Eropa dan jantung Barcelona dapat dilakukan kembali. 9. Los Angeles, Amerika Serikat Kota ini menduduki peringkat ke-9 karena 24 restoran di Los Angeles diberikan penghargaan paling bergensi dalam pemilihan perdana Michelin Guide, California. Hal tersebut membuat Los Angeles semakin memperkuat posisinya sebagai kota makanan paling menyenangkan di Amerika Serikat. Dalam kategori promotion, kota ini berada pada peringkat ke-7 karena para petinggi kebudayaan dan kuliner di sana sangat bersedia untuk melangkah dan mengumumkan bahwa kota terbuka untuk bisnis setelah serangkaian bencana alam. Sementara pada Facebook check-in, Los Angeles ada di peringkat ke-9, Instagram hashtag peringkat ke-10, dan Google search peringkat ke-5. Dalam restoran, kota ini ada di peringkat ke-15. Jika La Plaza Cocina sudah dibuka, tempat tersebut akan menjadi museum dan dapur perbelanjaan pertama yang didedikasikan untuk makanan khas Meksiko di Amerika Serikat. Untuk museum, Los Angeles menduduki peringkat ke-18, dan pada tahun 2022 rencananya Korean American National Museum akan dibuka sebagai tempat menyimpan dan menginterpretasi sejarah, pengalaman, budaya, dan keberhasilan dari warga Amerika Serikat keturunan Korea. 10. Madrid, Spanyol Madrid ada di peringkat ke-10, dan saat ini museum-museumnya yang ditempatkan pada peringkat ke-22 telah dibuka dengan kapasitas yang dikurangi. Kota ini tidak hanya terkenal karena kaya akan kebudayaan, tetapi juga mereka berkomitmen untuk melakukan modernisasi kotanya, misalnya adalah Buin Retiro. Buin Retiro adalah taman di pusat kota yang sebelumnya dimiliki monarki, tetapi diserahkan kepada publik pada tahun 1868. Di antara taman-tamannya yang megah dan sisa bangunan dari masa lalu, pengunjung dapat melihat Fountain of the Fallen Angel. Dan untuk site and landmarksnya, Madrid ada di peringkat ke-18 karena memiliki Grand Via yang ramah untuk pejalan kaki. Berita populer hari ini didukung oleh Grab, Cahya Dewi Beauty Salon, Ines Kosmetik, dan PT Tirta Investama Mambal. Demikian 3 berita populer Tribun Bali hari ini, baca berita selengkapnya di Koran Tribun Bali, dan baca juga www.tribunbali.com. Jangan lupa follow, like, komen, dan share Facebook, Instagram, dan Youtube Tribun Bali. Terima kasih. Terima kasih.